Dan B.I.K. Uyayu Sementara Dengan Kaos film atau jersey berwarna Hicel kuning E.F. Legend Burwokerto Dan Pertandingan pada sore hari ini Nampaknya akan dikembang oleh Bapak Wasif Aswan Dengan Asisten Wasif Bapak Warsito Sementara Akan saya bacakan untuk daftar Susunan pemain dari D.I.K.F.K Dimana pada sore hari ini akan menurunkan Senjaga Kawang dengan nomor 20-30 Nomor 3 Royani Nomor 7 Birmat Nomor 13 Joko 14 Oto 12 Rohati Nomor 10 Nugroho 21 Haryanto 17 Agus Nomor 9 BP Nomor 11 Yahya Dapat sebagai pemain cadangan Anak Imam Dengan nomor 16 Cacet Nomor 4 Dan Antoni Nomor 15 Nomor 12 Nomor 15 Nomor 15 Nomor 18 Indra, nomor 18 Avan, nomor 9 Imam, nomor 17 Joko dan sebagai pemimpin cadangan ada Aris, Yogi Marianto dan juga Trisno ya nampak kali ini berada di sebuah selatan dengan kaos atau dengan jersi berwarna hitam Benika Bumiayu dari Brokos sementara di sebelah utara dengan menggunakan jersi berwarna hijau dengan kombinasi kuning IM Purwokerto nampak dari IM kali ini sedang mematakan doa untuk keselamatan dan juga kemenangan mereka dan bola kali ini dihadapi oleh pemain dari BMK kembangnya nomor punggung sebut dan ada Dede di sana bersiap-siap kali ini Dede menghadapi bola sementara penjaga penjaga gawang catur bintara kali ini juga berat sudah berada di gawangnya hari ini PT bersiap-siap lakukan juga dan dibiarkan saja oleh penjaga gawang catur penjaga gawang catur untuk IM Purwokerto masih menguasai bola para pemainan IM Purwokerto ini umpan umpan diberatakan umpan diberatakan umpan nampaknya dan kali ini masih umpan melebar saja bola dikuasai nampaknya oleh umpan ke depan saja masih kurang tahu idra nampaknya di sana masih idra kali ini kerja sama dia dengan satu orang pemain dari oh kali ini dapat disontek saja keluar dari pemain nomor punggung 14 umpan nampaknya dari Dede Neka ini tentunya lemparan ke dalam untuk IM Purwokerto yang akan dilakukan oleh satu orang pemainan ini masih menguasai bola para pemain IM umpan sudah ke depan dan Dede Neka ini kurang ke depan nomor masih main pertemuan ke depan ini masih menguasai ke depan saja hadiah tempat dia masih coba ke depan nomor lagi masih turun ke belakang lagi umpan melebar sangat menarik bola-bola yang diberatakan oleh IM ini turun ke depan ini Karno Libero dari IM ini Karno masih kerjasama dia dengan Avan lagi masih coba melebar suci oh masih nomor kali ini dan ada sekarang pemain belakang kali ini nampaknya ada Dukroho dan kali ini bola serangan dibangun oleh para pemain dari Dede Neka ini masih lewat di depan kawak dari gitaran ini tentunya kejangan kawang lagi bagi IM baik saja masih menguasai bola IM Purwokerto ada di kanan abang Suki masih menguasai bola Suki letihkan bola sejenak masih Suki lihat tempat saja umpan ke depan maksudnya kepada Joko namun sayang umpan Suki ini masih dan kali ini BNF saja masih avan sois oh gerakan yang cukup panis diberangkan bola apa ini lihat tempat dia masih kontrol bola sejenak lihat tempat namun tidak jadi masih berputar-putar kembalikan ke arah Suki Roko maksudnya orang termasuk masih nukraha berikan bola pada CT Umpan langsung ke depan masih menguasai pelebar pemain dari DENIKA ini coba Umpan ke tengah lagi kontrol bola sejenak berputar dia lepas setelah dan tempat manis di padang lantapan penjaga gawang dan satu bagian sedangkan yang dilepaskan oleh Agusta di masih bola terang ke pemain oleh pemain dari sektor pilih pertahan dan DENIKA ini menurut ke ketatang kontrol bola sejenak masih menguasai bola Umpan langsung ke gawang nampak ya Masih tempat terlepas namun mali diguasi oleh camil tempat dan sudah ada nugraha yang disuju apa lagi menguasai bola maju ke depan kali ini ran kali ini cek kali ini berada nampak nampak Umpan yang diberikan melerokasi terhadap Dede ini ternyata Dede sudah berada di depan kali ini hidra nampaknya padang padang karno masih menguasai bola cokok maksudnya kurang sermat tumpannya agar Dede kaget ini ubat melebar saja masih coba dikejar oleh hidra dikuasai oleh Argus dari Dede terputar yang melewati jatuh oleh pemain Umpan keberapa nampaknya oleh hidra ini masih menguasai bola ubat ke depan saja obrat Nampaknya namun kembali dapat terlepas oleh para pemain dari IM hidra sung malam atau hidra gunawan disana masih menguasai bola ini dari IM berhenti menghenti mengepaskan senang menanti datanya ubat dari Coko kali ini terlepas di kapal pemain belakang Denika Coko menghentikan bola gerak nipu masih dua orang berhasil di dan sugi kali ini datang membantu namun Masih dikuasai oleh Umpad ke depan Yang ditusuk Masih sugi Ketengah saja Umpad melebar Masih menguasai bola IM Purwokerto ini Paco ke depan Dua, dan kali ini tendangan deras Ada Coko Masih depan pada penuh Penjaga Gawang Jamil Ternyata dapat ditakam Amat sudah Gawang dari Ternyata Bumiayu Dianjurkan dengan kaki kanannya Karena kali ini sendul bola melebar Dan kali ini nampaknya Bola lemparan Ketalam bentuk Ternyata Bumiayu Akan dilakukan nampaknya oleh Pemain nomor bumi 11 Ternyata ini Ada Yahya Lagi-lagi Yahya Atau Rohati nampaknya yang akan melakukan Lemparan ke dalam ini bersiap-siap Rohati Ayuhkan juga Rohati Tidak ada di sana Berhasil memotong Umpad jauh yang Dilakukan oleh Rohati Masih memiliki lemparan cukup jauh ini Mementara Memintar rekan-rekannya untuk Paco Rohati Ayuhkan juga Masih ada Karno disana Dan kali ini Avan Namun masih menguasai bola Nongo Kerjasama dia dengan Avan Pasti melihat tempat dia Tumpang ke tengah saja Ada Joko disana Masih Joko Masih sangat licin Joko Ini kerjasama dia dengan Ibra Kerjasama Nukra Kali ini Tersatu Namun bukan suatu pelanggaran Tumpang diserangkan dari Para pemain dari IF ini Ada Ibra lagi Masih Ibra menguasai bola Pancas lagi oleh Kedika Ayuhkan sudah Bola ke tempat Ibra tadi Emang ada Dua Ibra tadi Dari Paris Atau dari para pemain IF Tumpang ke dalam Lakukan oleh Denika Dinyurkan sudah Bola ke tempat Atas kembali oleh Ibra Masih kerjasama dari para pemain Denika ini Wasahi bola Avan Kerjasama dia dengan Nongo Ayuhkan sudah Bola Atas maksudnya Nah kembali serangan Ada Nukra Kali ini Kerjasama dia dengan Rohati Namun kurang sermat Hulbul bola Masih ada disana Nongo Umban ke depan saja Ibra disana Kerjasama Melihat Cokok kali ini Berdiri bapak Cokok dan pemengamalan Melihat Cokok sedangkan Ibra kali ini Luar 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 biasa Nampaknya Gol tercita Melalui Kerjasama yang Sangat menarik Dari Ibra Cokok Dan diselesaikan Nampaknya oleh Imam 1-0 Tadi kini IM Murwokerto Unggul atas Denika Bumiayu Atau Denika Dari Kabupaten Perbes Ini dan kembali Bola dihadapi oleh Dede Masih bersiap-siap Dede Lakukan penjangan Dari carak saulah ini Namun Bola Nabatnya Lantan Menyamping Di sebelah Kanan Gawang Norim Satu Punya Tendangan Gawang Tendang Untuk IM Purwokerto Ini akan dilakukan Bumiayu Upat melebar saja Kurang Cermat Nabatnya Ada Suki Namun Kata Selah Roh Hati Karno Lakukan Tudatomo Yang dituju Keban Hati Karno Masih turun Kebelakang Satu Satu Orang Pemenang Di sana Nabatnya Avan Yang menjaga Area Yang ditinggalkan Oleh Karno Ini Masih Menguasai Bola Para pemain IM Dan Kata Lagi Tantali Ini Avan Baca Kau Melebar Pada Karno Terjantung Nampaknya Avan Ada Di sana Karno Lagi Avan Masih Menguasai Bola Para pemain IM Kerja Sama Upat Upat Yang diperanggakan Oleh Para pemain IM Ini Ada Di sana Topol Lagi Upat Dengan Kaki Keluar Namun Mengenai Badan Atau Buka Dari Pemenang Ini Duk Nampaknya Agus Kurang Cermat Dan Kali Ini Satur Keluar Dari Sarang Mengamankan Cerah Serangan Kembali Dilakukan Oleh IM Masih Bender Saja Ada Hukapan Masih Upat Lebar Saja Kali Ini Namun Nampak Sudah Terus Cokak Dalam Posisi Tontai Cokok Dan Kali Ini Selangan Atau Bulan Dikuasai Oleh Para Pemenang Dari KDK Kali Ini Lepas Sekarang Dari Sarang Mengenai Nampak Yang Kaksi Dari Karno Dan Tentunda Tentangan Penjuru Kali Ini Di Sebelah Kiri Kawan Dari Satur Yang Akan Dilakukan Oleh Roh Hati Lakukan Juga Raja Sona Wan An Loro Loro Stepan Kol 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 Tentang Ya, nampaknya Kul baru saja Tercipta Setelah menampakkan Kemulut yang terjadi di depan Kawangku Katur Kali ini boleh dihadapi Merejoko dan juga Ibra Masih tidak